Intro Puluhan pegiat seni tari dari berbagai sanggar mengikuti bersih indah sehat dan aman Bisa Fest, Festival Tari Nusantara di Grand Hotel Metro Permai Makale Utara, Tanah Toraja pada Senin 3 Juni 2024 pagi. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi 10 DPR RI yang menggait Binas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tanah Toraja. Bisa Fest merupakan bentuk kepedulian Kementerian Pariwisata dan Komisi 10 DPR RI terhadap para pelaku seni budaya dan pelaku penggerak wisata. Melalui acara yang dihandle oleh Direktorat Event Nasional dan Internasional ini, pegiat seni tari di berbagai daerah Indonesia diberikan ruang berekspresi dan motivasi untuk terus bangkit melestarikan dan menggiatkan potensi ekonomi kreatif maupun seni budaya dan wisata yang ada. Anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Nasdem, Eva Stefani Rataba mengatakan, saat membuka acara, Bisa Fest menjadi ajang ia sebagai Putri Toraja memperjuangkan kearifan lokal. Tentunya sebagai Putri yang lahir dan dibesarkan di Toraja, tanggung jawab saya yang kebetulan diberikan amanah sebagai wakil rakyat untuk terus memperjuangkan kearifan lokal yang ada, ujar Eva Stefani. Selain itu, Eva Stefani yang memang pegiat seni tari sejak kecil bermimpi untuk dapat menyaksikan tarian Toraja ditampilkan dalam skala besar seperti hut kemerdekaan di Istana Negara. Tentunya membuka jalan bagi adik-adik pelaku seni tari untuk terus mengembangkan setiap potensi dan talenta yang dimiliki sehingga nantinya berpeluang untuk membawa nama besar tarian Toraja. Bisa ditampilkan pada acara-acara besar yang ada di Indonesia, harapan saya seperti itu. Analis kebijakan ahli muda Heri Retno Indriani menyampaikan terdapat tiga aspek yang menjadi fokus ke Menparekraf RI untuk memulihkan ekonomi kreatif serta seni budaya dan wisata pasca pandemi COVID-19. Pertama yakni, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Jadi, inovasi ini diharapkan teman-teman pelaku seni, apa yang sudah ada saat ini dapat dibuat inovasi baru, kata Heri Retno. Adaptasi ini kita harus menyesuaikan kondisi saat ini, yang saat ini sudah lebih marak dengan adanya media sosial. Jadi, teman-teman pelaku seni atau penyelenggara dan pengelola tari dapat melakukan promosi melalui media sosial masing-masing ataupun milik Kabupaten Tanah Toraja. Adapun untuk kolaborasi, melalui acara Bisa Fest, Heri Retno memaparkan ingin bersilaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Kota, sanggar seni, tari, dan sekolah-sekolah yang ada. Dan berikutnya adalah kolaborasi. Program kami saat ini sesama-sanggar untuk sama-sama bisa saling berkolaborasi. Jadi, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sesama-sanggar, ataupun sekolah-sekolah yang ada. Diharapkan semua bisa saling menyatu untuk menjadikan lebih baik dari yang ada saat ini, papar Heri Retno. Dalam kesempatan ini, sanggar seni siangkaran yang menampilkan tari kreasi Nusantara berhasil keluar sebagai penampil terbaik dan meraih piagam penghargaan diikuti oleh lima sanggar seni lainnya. Selain itu, peserta yang juga diberikan bekal secara langsung oleh Sitala Rasati Palalangan sebagai narasumber ahli sekaligus dewan juri. Acara ini juga turut disaksikan langsung oleh Kepala Disparpora Tanah Toraja, Adel Hid Sosang, beserta jajarannya. Terima kasih telah menonton!